Tepiga Kiwari, Pemerintah Provinsi Jawa Barat ngelihwatan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Disduk Capil Rengse ngerekam turutan nyita KTP Elektronik atau KTPL di Opat Belas Kabupaten Turkota Pikin ngudak target 100% rekaman KTPL samemih pemilu tanggal 17 April Disduk Capil ngadegde kemang pirang tempat Semua rukun gawe jeng pihak sejenalika nyita KTP Elektronik Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Disduk Capil Jawa Barat Mayeng ngareng seken rekaman turutan nyita KTP Elektronik Samemih prak-perakan pemilu presiden turutan legislatif tanggal 17 April 2018 Kepala Disduk Capil Jawa Barat Heri Hermawan Nembraken Opat Belas Kabupaten Jengkota Gesereng se nyita KTP Elektronik nyeta Kota Bandung Kota Bogor, Kota Cirebon, Kota Sukabumi, Kota Tasikmalaya, Kota Bekasi, Kota Cimahi, Kabupaten Garut, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Tasikmalaya, Turta, Kabupaten Bandung Barat Jadi karena Kabupaten Kota selain menyediakan loket-loket pelayanan di mall-mall yang mobil keliling juga dilakukan ke kampus ke sekolah Jadi melibatkan pihak ketiga bagaimana? Kalau perkaman tidak melibatkan pihak ketiga Yang melibatkan pihak ketiga itu pencetakan Jadi karena yang harus dicetaknya banyak dan kemampuan pencetakannya kurang Maka ke pihak ketiga sebagian pencetakan Heri ngembohan di Kabupaten Bandung Barat kungsi nyengharupan rereget dina duplikat rekord anungah hontal opat belas rebu Eta halte ngabalukarken reana KTP ganda Sajaroning gitu wawengkon anupang reana tacan nyita KTP elektronik nyeta Bogor, Karawang, Jeng Indra Mayu Hari Kabupaten Ciamis jadi wawengkon anupang reana anu tacan ngalakonan rekaman KTP elektronik Riyadi Rizki, Budi Hartati, Bandung TV Sampai jumpa di video selanjutnya